oke ya oke coba kita lihat nih Pak Hirjan ini saya sama teman-teman ya ini kita lihat langsung di pojokan lah, pojokan loteng ini banyak sarangnya ini warna putih dan kita tidak ambil ini supaya dia berkembang ya ini kita lanjut ke kamar mandi lantai dua ya ini burungnya nih lagi naprak nih lagi banyak ini jadi ini sarang-sarang yang di atas tadi kami coba ambil satu dan ini hasilnya ya dia ada seperti warna putih nempel di sarangnya ya dia warna putih bening ini ya saya dekatin ya ini warnanya bening sarang burung walet dahulunya sudah sekitar satu tahun lebih ini memang yang ada di dalam rumah kami ini seperti burung gereja saja ya tapi berkisar satu tahun lebih ini ternyata nampaknya nampaknya ini adalah burung walet ya karena kata orang-orang awalnya memang burung gereja lalu kemudian digantikan dengan burung sereti ya sereti tadi sereti ya kemudian akan berganti dengan burung walet benarannya kami ajak pemirsa untuk melihat di dalam rumah kami di lantai dua bahwa apakah itu burung walet mari kita seksikan oke pemirsa mari kita langsung melihat bersama teman-teman saya ini ya kita melihat bahwa ini walet benaran atau walet beletan yuk kita lihat jadi ini rumah ini memang sengaja kita gelapkan di lantai pertamanya tapi kita akan lihat di lantai atas itu lantai dua itu apakah benar itu burung walet atau burung gereja atau burung apa ya sereti ya sereti oke kita akan naik ke lantai dua ya ya yo guys kita naik di lantai dua ini lantai dua ini lantai dua nya dan memang ini jarang dinyalain lampu ya jarang dinyalain lampu dan kita lihat ini di lantai atasnya ini kita lihat sudah ada burungnya ini berterbangan lalu lalang ini ya di pojokan rumah ini kita lihat bersama ekornya dia segitiga dan sarangnya segitiga juga ini kita lihat ini sarangnya segitiga dan tadinya ini kami mencoba mengambil sarangnya kami bisa tunjukkan ini kami ambil tadi ini ya ini sarangnya segitiga dan kita lihat air liurnya putih semua ya ada bening-beningnya ini ini jadi kami mencoba pastikan bahwa ini burung walet ya ini ada bening-beningnya nih coba Pak Hujan lihat bening bening gak bening gak ini ada beningnya gak beningnya mengkilat-mengkilat warna putih ini bening warna putih coba Pak Pading lihat mari kita lihat lagi sarang yang lain yang lebih banyak ini ada terdapat kamar coba pegang dulu ini terdapat salah satu kamar yang selama ini gak dipakai kita coba lihat burung-burung yang kita pergerakan ini adalah burung walet ya bukain Pak Ding oke kita buka pelan-pelan kamarnya ini burungnya lagi berterbangan di dalam kamar yang kosong yang gak dipakai selama ini ya ini sarang-sarangnya coba kita lihat ini kita coba masuk di kamarnya ini sarang-sarangnya ya ini burung-burungnya nih oke ya oke coba kita lihat nih Pak Hujan ini saya sama teman-teman ya ini kita lihat langsung di pojokan ya pojokan loteng ini banyak sarangnya ini warna putih dan kita tidak ambil ini supaya dia berkembang ya ini kita lanjut ke kamar mandi lantai dua ya ini ini burungnya nih lagi naprak nih ini lagi banyak nih ini 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 sarang-sarangnya ya ini mudah-mudahan ini burung walet benaran karena kita akan pelihara ya ini peterbangan ini 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 di kamarnya ya ini di kamar kecilnya ya ini kamar kecilnya ya ini ya oke demikian kalau ada yang ingin pemirsa yang ingin mulai secara langsung boleh dan kalau ada yang mau investasi atau mulai langsung keberadaannya boleh silahkan kita periksa sama-sama ini ada tumpukan-tumpukan bulungnya ya ini ekornya dia segitiga ya lalu sarangnya juga segitiga ya ini sarang-sarangnya segitiga dan airnya putih coba mari contoh sarangnya tadi coba contoh sarangnya tadi jadi ini sarang-sarang yang di atas tadi kami coba ambil satu dan ini hasilnya ya ini dia ada seperti warna putih nempel di sarangnya ya dia warna putih bening ini ya saya dekatin ya ini warnanya bening jadi mudah-mudahan ini walet benaran dan kami akan pelihara mudah-mudahan ini lebih banyak lagi burungnya ya demikian kalau ada penurut saya yang mau melihat langsung silahkan kami belum begitu yakin sekali bahwa ini walet tapi kalau kami lihat di sarangnya ini yang ini ini sudah kemungkinan besar walet ini di sarangnya menempel warna putih kayak air lewurnya dan dia bening ini menempel di sarangnya oke pemirsa demikian laporan kami dan kiranya ini benaran burung walet dan akan mudah-mudahan jadi berkah ya terima kasih oke Terima kasih.